Girls pernah galau antara tetap berkarir dan meraih mimpi atau lepas hijab gara-gara cibiran orang sekitar. Walaupun 75% dari perempuan muslim di Indonesia berhijab, tapi masih banyak stigma-stigma negatif yang ada di sekitar kita. Seperti diskriminasi di tempat kerja atau lingkungan sosial. Tenang, kita masih bisa tetap memakai hijab, meraih mimpi, bebas gerah tanpa terbatasi. Seperti Asmi, konten kreator yang memilih tetap menjadi diri sendiri dan bebas berekspresi. Selalu berusaha menghentikanku dan membuatku merasa gerah dengan mengatakan kualitas tidak usah menjadi prestasi. Jadi ingat aku waktu kecil, dari kecil aku tuh centil, hobi tampil. SMA ikut lomba dance dan jadi satu-satunya member berhijab. Cuman aku tuh pernah gak pede gitu sama keekspresifan diri sendiri gitu. Tapi sekarang aku udah tobat. Ketika aku pede jadi diriku sendiri, justru berbagai kesempatan datang. Jadi kolaborator narasi, bahkan sutradara iklan komedi. Kamu gimana? Masih ragu jadi diri sendiri? Sini, sini, sini. Seru kali ya kalau ngobrol sama Tete Aris biar makin berkempang bareng gitu. Gimana? Juga cerita perempuan berhijab yang memenangkan foto story challenge, momen tak terlupakan lampaui batas. Dan cerita inspiratif dari Aris dan Sana yang berani melawan batasan untuk meraih mimpi. Di Women Live Talk Series, kolaborasi narasi bersama Vaseline. Bebas gerah, bebas berekspresi, meraih mimpi. Halo, selamat sore. Aris dan Sana udah gabungi dua narasum kita. Yang di sebelah sini ada Aris yang memakai hijab warnanya sama kayak aku dan udah ada Sana juga. Atau yang teman-teman kenal dengan nama Rintik Seduh atau ini fans-fansnya manggil dengan nama Paus. Ya sih, ada nggak sih keterbatasan yang dihadapi oleh Kak Aris gitu dalam perjalanan karir Kak Aris ini? Waktu pertama kali pakai hijab itu ada rasa kayak mungkin di fisiknya tuh kok panas ya? Kok seperti ini ya? Nah, tapi saya balikin lagi ke diri saya. Kalau kita nggak memasakkan untuk mencoba, kedepannya juga pasti nggak akan pernah rusak gitu loh. Melewati apa yang mungkin batasan yang kita susah melewatin gitu. Entah dari dilihatnya, dari segimanapun. Aris nggak tahu, tapi sempat aku pengen berhenti, aku pengen cari yang lain gitu. Karena rasa kayak udah dihargai gitu loh. Tapi ada satu orang penyemangat yang kalau bilang, kalau kamu mundur, berarti kamu menyerah. Tapi kalau kamu maju, kamu membuktikan. Nah, itu yang Aris ambil. Akhirnya, Aris tetap maju, ke depan, membuktikan omongan-omongan dan semua orang-orang dibilangkan yang mungkin negatif buat Aris. Aku kepo sih, kalau di olahraga itu, kalau di dunia peratletan ini, ada nggak sih pakem-pakem tertentu yang harus dijalani sebagai atlet dan berhijab? Apakah ada aturan tertentu untuk hijabnya atau gimana? Jadi, Aris tuh pernah dengar, ada netizen yang bilang gitu, Eh, aturan berhijab, apa ya? Cewek berhijab, atlet. Tapi kok pakaiannya, mohon maaf, pakaiannya kan mungkin kita pake legion kayak gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, itu kan pasti banyak banget yang di luar sana ngomongin itu. Tapi kalau menurut Aris Prima Dini, Aris cuma jawabnya gini, nggak apa-apa, itu penilaian orang gitu kan. Tapi kalau orang itu mau masuk ke dalam dunia pancetembing, pasti dia nggak akan bilang seperti itu. Karena masuk di olahraga pancetembing itu membutuhkan yang namanya kenyamanan diri. Kalau sana sendiri, momen gagalnya sana apa sih? Jadi, menurutku kadang beberapa eksperimen tuh nggak langsung berhasil dalam satu kali percobaan. Dan emang harus coba-coba-coba terus. Karena kalau kita udah berhenti coba, itulah momen ketika kita beneran gagal dan mentok aja. Jadi, menurut aku, kita harus bisa terbiasa dengan mengenal kata gagal aja sih. Jangan menganggap kayak, wah gagal tuh udah the end of the world. Tapi justru tuh jadi acuan balik untuk, oke berarti harus coba lagi. Jadi, aku sekarang tuh makin gede, makin memandang kegagalan tuh sebagai sebuah teman yang emang mau aku lebih dari hari ini gitu. Menurutku, tantangan terbesarnya tuh ya ngelawan diri sendiri sih. Ngelawan diri sendiri untuk kayak, bisa nggak ya? Terus nanti kalau udah nulis satu buku, terus nggak bisa nulis buku yang lain, dicemoh orang nggak ya? Gimana sih cara menghadapi orang yang masih sering ningir tentang stigma perempuan berhijab? Biasanya kalau nemu komentar-komentar kayak gitu, yaudah lah, oke lah. Orang bisa kasih pujian di social media, berarti orang juga bisa kasih bentuk nggak sukanya di social media, and that's fine. Karena jangan sampai tuh satu komentar tuh jadi nutupin semua komentar yang baik yang lain. Iya, betul-betul. Kasih satu kalimat terakhir dong penutup buat teman-teman yang nonton di sini. Kalau untuk wanita di luar sana, jangan berhenti untuk berekspresi, mengeluarkan ekspresi kita selagi semua itu positif. Karena menurut Aris, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada kata telat, asalkan kita mau berusaha terat, pasti kita bisa meraih impian kita asal menutup. Kalau dari aku, mungkin buat kalian para perempuan, jangan lama-lama bersembunyi, jangan lama-lama menjembunyikan karya, bakat yang kalian punya, ayo cepat disunjukin, cepat dikeluarin, cari platform dan bidang yang cocok dengan kalian. Karena kita tuh sebagai perempuan juga bisa nunjukin bahwa, ya kita bisa mencapai ini, kita juga bisa mewujudkan mimpi-mimpi yang awalnya kita kira, ah kayaknya ini cuma akan selamanya jadi mimpi gitu. Jadi, buat para perempuan di sana cepat keluar dan cepat mulai apa yang harus dimulai hari ini. Aku sudah memanjat seumur hidupku. Mereka selalu berusaha menghentikanku dan membuatku merasa gerah dengan mengatakan wanita tidak usah mengejar prestasi dan jangan bermimpi terlalu tinggi. Tapi aku terus berusaha dan menggapainya lebih tinggi lagi. Pesanku untuk semua wanita, lampaui gerah, lampaui batasmu. Bersambung! Terima kasih telah menonton!